Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Ide pada pagi hari ini kita akan melihat kolam sederhana yang dibuat di rumah bagian belakang. Ini kalau kawan-kawan punya lahan yang tidak terlalu luas di bagian belakang boleh, depan boleh, bisa dimanfaatkan untuk dibuat kolam, kolam ikan yang sederhana saja, tidak terlalu banyak memakan biaya, yang penting fungsinya adalah untuk menambah sejuk. Menambah sejuk, menyegarkan pikiran kita, dan yang jelas ini merupakan bagian dari kita untuk menjaga imun kita. Tidak perlu mahal-mahal, isinya juga ya, ikan-ikan yang dengan mudah kita dapatkan di pasar atau di penjual ikan hias. Ini yang di kolam ini isinya adalah ikan nila kawan, ikan nila sama ikan komet. Harganya tidak sampai keluar ribu lah, satu ekor mungkin dua ribu atau tiga ribu. Bahkan mungkin kawan-kawan bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Warnanya juga bisa kita pilih sesuai dengan selera. Tetapi kebetulan yang di kolam ini warnanya rata-rata, warnanya agak merah. Jadi ini maksudnya mungkin biar serba cerah begitu, karena dengan situasi sekarang ini kita memang dibungkut untuk selalu ceria. Nah, ukuran kolam ini tidak terlalu luas. Ini kalau tidak salah kurang lebih sekitar 1x2 meter. 1x2 meter ini letaknya ada di pojok bagian belakang. Bisa dilihat itu, nah sederhana sekali kan. Tidak terlalu mahal untuk membuatnya. Cocok ini untuk nongkrong sederhana ini. Nah, sambil melihat ikan. Tapi kalau harga ikannya mahal, kita deg-degan ya kawan ya. Nah, kalau murah seperti ini, kalau ada yang mati 1, 2, 3, dan 4 itu kan masih bisa diganti dengan yang baru. Nah, kemudian kolam silakan bisa dilengkapi dengan sirkulasi air ya. Menggunakan pompa yang energinya itu tidak terlalu besar. Ini yang digunakan itu kalau tidak salah butuh wattnya itu sekitar 22 watt. Saya kira ini cukup ringan. Ini juga kolam itu pompa yang untuk sirkulasi ini ya. Ini juga dilengkapi dengan pipa. Pipa belinya cuma satu lonjor. Satu lonjornya mungkin sekitar 20 ribu. Terus kemudian dibuat sederhana seperti itu ya. Nah, terus kemudian di bagian tengah ini ada kuah. Ini ada dikasih tanaman. Nah, dengan cara pafe yang ditumpuk. Nah, kemudian atasnya dikasih pot. Dikasih tanaman merambat ke atas. Digantung kawan. Begitu. Jadi tidak terlalu berat ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada tanaman-tanaman ini. Ini salah satu untuk supaya tidak terlalu apa ya. Terlihat gesang. Kalau ada tanamannya kan lumayan. Nah, seperti ini. Ini bisa kita gunakan ini untuk ya nongkrong lah. Tidak terlalu. Nah, ini juga. Jadi kalau kita sedang butuh ide, butuh penyegaran. Kita bisa nongkrong di sini melihat ikan. Ini kalau ikannya mahal-mahal. Terus kemudian ada yang satu mati itu. Ide-nya tidak muncul mal stress. Nah, kalau ikannya yang mengurang-urang begini lihat bagaimana ikan berlari-lari. Itu kita akan stress kembali. Kemudian jangan lupa ikannya dikasih makan ya. Supaya tidak kurus. Ini baru beberapa minggu ya. Tapi sudah terlihat gemuk. Karena pakannya cukup. Cirkulasi airnya juga terjaga. Dan yang penting motivasi utama kita adalah menyegarkan pikiran kita. Yang penting adalah fungsinya. Jangan dipaksakan untuk segala sesuatu itu yang harus yang mahal. Yang penting adalah fungsinya. Nah, nanti bertahap bisa kita tingkatkan atau kawan-kawan bisa mempercantik kolam yang sudah ada. Mungkin dibuat keramik atau bagaimana yang lebih terlihat cantik. Jadi begitu kawan, kita memanfaatkan sudut bagian belakang dengan sebuah kolam yang berisi ikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kawan-kawan semua dalam memanfaatkan sudut-sudut rumah yang kita miliki. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua.